jumpa lagi masih dalam episode request saat ini jumlah requestnya ada 7 kita lihat langsung saja ya urutannya ya yang pertama Anissa Fauzia tentang cara pelihara ikan koki jumbo urutan kedua dari atas nama kaudin mengenai mata ikan koki yang banyak copot urutan ketiga dari RDX tentang eko enzim buat ikan hias urutan keempat dari strong human tentang bakteri pada akuarium laut urutan kelima dari Andika aprian tentang parameter air untuk live bearer khususnya gapi lalu urutan keenam dari risk farm mengenai grooming ikan maskoki yang aman ini request risk farm kebetulan berhubungan ya dengan request pertama Anissa jadi akan saya satukan dalam video pembahasan hari ini Oke yang terakhir request ke-7 dari Hadi Wibowo mengenai air kolam yang kuning Oke urutan requestnya sudah dibacakan satu-satu jadi sekarang kita langsung saja fokus pada pembahasan request pertama yang dan yang ke-6 tadi karena requestnya kebetulan berhubungan yaitu anak dari Anissa dan risk farm kita baca dulu ya requestnya bergantian agar bisa paham maksudnya kita fokus pada Anissa dulu penjelasan yang luar biasa terima kasih ya Anissa izinko kalau boleh bahas tentang informasi dasar genetik ikan kan banyak tuh yang bilang ikan bisa jumbo gimana genetiknya memang benar sih genetik itu faktor utama tapi setelah lihat video ini apakah memungkinkan kita bisa pelihara ikan sampai ukuran yang jumbo dalam hal ini ikan koki dengan cara memelihara water chemistry tadi macam pelihara diskas atau soft water gitu kan bener-bener dipelihara tuh kualitas airnya sampai dosing mineral dan lain-lain sukses terus ya kok jangan pernah bosen ngasih edukasi seperti ini ya Anissa terima kasih buat request dan supportnya dan salam sukses juga ya buat Anissa disana Oke sekarang kita fokus juga dengan request yang dari risk farm yang saya bilang agak berhubungan nah ini tiketnya pernah ngalamin ini kok gara-gara belum paham cara kasih pakan hidup ikannya ada beberapa kena busuk insang gara-gara parameter air cepat geleng ini rupanya risk farm habis selesai bisa menonton video tentang pemeliharaan air ikan predator ya Oke kita lanjut lagi dengan isi requestnya sekalian kalau boleh request pembahasan grooming ikan maskoki rata-rata ikannya dipus makan sehari sampai puluhan kali itu gimana buat kesehatan ikannya dan untuk jangka panjangnya dan rekomendasi pemberian ditampakkan yang ideal tiap harinya berapa biar tetap gemuk tanpa mengesampingkan kesehatan ikannya nah sekarang bisa pada lihat juga kan ada hubungannya antara request Anissa dan risk farm kalau Anissa tanyakan cara ikan jadi jumbo ini sebenarnya adalah cara grooming yang ditanyakan oleh risk farm tadi cuma oleh risk farm yang diangkat adalah faktor risiko dari groomingnya tersebut yang bisa membahayakan kesehatan ikan ya benar ini benar sekali pendapat risk farm tentang grooming membahayakan seikan ini benar terutama biasanya akan mengarah pada swim blader atau malah dropsy oleh karena itu saya juga sebenarnya tidak menyarankan ya grooming ini sebetulnya kalau pada hewan peliharaan kucing anjing klinci dan lain-lain seperti di salon gitu ya dibikin cantik dipotong lagi bulunya biar api tetapi itu cuma bagian secara fisik aja sebenarnya juga ada bagian perawatannya kan ditimbang beratnya dicek kesehatannya nanti mungkin juga akan direkomendasikan asupan-asupan makanan yang nutrisi tinggi agar lebih sehat dan pertumbuhannya maksimal nah ikan juga begitu grooming enggak cuma perawatan fisik warna atau bentuk tubuh si ikan tapi juga sebenarnya memaksimalkan pertumbuhan si ikan juga jadi kalau ikan mencapai potensi maksimalnya maka dia akan tumbuh besar sebagai jumbo jadi kalau menjawab pertanyaan Anissa mengenai parameter air ya atau dengan contoh dosing itu nggak bisa ya menjaga parameter air tuh memang adalah bagian dari usaha grooming untuk bisa membuat si ikan menjadi jumbo tapi kalau cuman jaga parameternya doang nggak akan bisa masih banyak faktor terkait yang harus dilakukan ketimbang cuman jaga parameter airnya aja bahkan tanpa perlu dosing pun kita bisa berhasil menciptakan ikan jumbo dosingnya nanti di makanan bukan di airnya kalau soal genetika ya nanti ya pas bicaranya udah sampai di bagian itu oke lanjut lagi tentang grooming menjadi jumbo ya jujur aja ini tentu sangat diminati oleh para pedagang karena harga jual kan jadi melambung tinggi sangat menjanjikan profit yang menggiurkan beli bahan seharga satu juta di grooming 6 bulan udah bisa jual 8 juta namun ya tentu saja ada biaya besar dibalik itu semua dan ada komitmen waktu yang harus dijalani agar berhasil kalau enggak ya di tengah jalan nanti akan banyak yang stress ikannya malah kenapa-napa atau udah mulai jumbo malah sakit mati satu-satu nah ini yang tidak diinginkan oleh risk farm dan tentu saja oleh kita semua ya usaha grooming jumbo seolah-olah berakhir dengan aktivitas malpraktik belum lagi kalau ujung-ujungnya kena wabah ikannya stress pemiliknya lebih-lebih-lebih udah modalnya gede tengah jalan gagal lagi gitu nah jangan anggap para pedagang itu langsung sukses yuk uang sekolahnya mereka itu saat eksperimen sampai akhirnya berhasil ya memang melalui itu semua makanya saya bilang tadi saya enggak rekomen karena kalau bukan breeder atau pedagang eh waktunya biasa banyak persipa untuk pekerjaan lain kan akhirnya banyak yang gagal dan stress di tengah jalan kalau breeder dan pedagang kan memang tiap hari mereka gunakan waktunya untuk itu bisnis utamanya memang sudah di situ jadi dia punya banyak waktu mengurusi itu semua Apakah tetap nanti mau grooming atau tidak resiko itu kan ditanggung masing-masing kita hanya bahas saja seputar grooming ini gitu Oke kita mulai dari paling awal ya yang pertama grooming itu harus dilakukan di usia yang tepat jadi jangan ikan yang sudah berumur atau ikan yang udah tua yang mau di grooming ini eh makin lambat dan ikan kalau sudah makin besar juga makin lambat pertambahan ukuran besarnya di step pertama itu ya kita cari ikan yang pas usia dan ukurannya buat di grooming jangan maksa.com ikan di rumah cuma satu atau tinggal yang tua ya enggak usahlah hanya menghabiskan biaya dan buang-buang waktu itu mah gitu lalu yang kedua tempat groomingnya nih wadahnya ini kalau antara kolam dengan akuarium hasilnya lebih bagus yang di kolam kolam itu pengertian umumnya ya lebih besar ya daripada akuarium ya jadi jangan sampai pengertiannya gini punya akuarium besar nih misalnya satu meter tapi karena dapat informasinya lebih bagus pakai kolam lalu bikin kolam tapi ukurannya cuman setengah meter bukan begini maksudnya nah intinya tempat makin besar akan makin baik umumnya di kolam kecepatan bertambah desarnya si ikan itu bisa sampai dua kalinya misal dari 10 cm ke 18 cm gitu kalau di kolam itu mungkin sekitar 2-3 bulan sudah bisa tercapai tapi kalau di akuarium ya mungkin sekitar 5-6 bulanan gitu jadi pilihan terserah pada anda sudah saya bilang di awal ada biaya besar dibalik ikan jumbo ini ini baru biaya awal ya bikin kolam gitu nanti ada biaya hariannya lagi Oke kembali ke wadah grooming kita sudah tahu makin besar ukuran wadahnya maka akan makin baik lalu yang ketiga yaitu kedalaman airnya nah ini repot juga nih ini juga masih repot awal ya belum repot harian kalau tadi ada biaya mahal awal dan biaya mahal harian sekarang juga ada repot awal dan repot harian apa itu repot awal yang berhubungan dengan kedalaman kolam atau ketinggian ya kalau di akuarium jadi ikan koki ini kan sangat terentang sebenarnya dengan kedalaman air ya karena bentuk tubuh fisiknya sih yang enggak streamline seperti ikan-ikan lain gitu jadi dia kalau mengalami perubahan kedalaman air yang tiba-tiba biasanya dia langsung terbalik berenangnya kesusahan gitu jadi kalau di awal itu ketinggian air air akuarium atau kedalaman kolam itu harus ditambah secara perlahan-lahan sampai di batas maksimumnya usahakan maksimum ya maksimum airnya bukan maksimum kolam atau kaca akuariumnya jadi ini kalau tinggi kaca akuarium yang 40 cm terus maksimum air yang bisa kita usahakan di 38 atau di 39 cm ya ya di situ kalau 40 pas luber misalnya suka nyiprat gitu kan jadi basah ya udah maksimumnya di 38 atau 39 itu usahakan selalu di situ jangan kurang karena kalau selalu maksimum artinya luas ruang penggeraknya si ikan juga selalu terjaga di situ enggak berkurang cuma kalau di awal ketinggiannya untuk mencapai maksimal harus pelan-pelan biar si ikan pas baru beli enggak langsung terbalik ya kalau enggak terbalik sih enggak papa enggak semuanya langsung terjadi begitu banyak juga ikan yang kuat dengan perubahan ketinggian air yang tiba-tiba tapi kalau terjadi seperti itu ya kita sudah tahu ya berarti ketinggiannya disesuaikan dulu sampai sebatas dia mampu biasanya sih jenis Ryukin yang gampang terbalik karena kan bentuknya emang ringkih ya kalau mobil sih baratnya mobil disingkat jalannya ngebut di tikungan ya bakal oleng parah bahkan bisa terbalik kuryukin kayak gitu Nah Oke kemudian kita masuk ke faktor nomor empat yaitu populasi ini berlaku buat semua ikan sih kalau tempatnya besar populasinya enggak padat ikan memang cepat besar di video sayang berjudul rahasia pertumbuhan ikan itu sudah saya ceritakan bagaimana kolam lumpur di Jepang yang sebegitu besar cuma diisi oleh beberapa ikan koi sehingga ikan koi mereka tuh ukurannya besar-besar nah ini berlaku ke semua jenis ikan peraturannya sih sebenarnya kalau airnya 75 liter lah itu cuma buat satu ekor ikan koki loh kalau baru di barat sana lebih parah pakemnya mereka itu per 100 liter buat satu ekor ikan koki kalau kita disini bisa dan boleh dimulai dari 75 liter deh buat contoh gampangnya biar lebih mudah ya membayangkannya 75 liter itu kira-kira akuarium yang ukuran panjangnya 60 cm deh kan kalau bikin akuarium juga ada ukuran pantasnya gitu ya nggak sembarangan bikin dengan panjang kali lebar kali tinggi tapi ada rumusannya juga jadi kalau 60 cm itu panjangnya 60 cm lebar dan tingginya tuh antara 30 atau 40 cm deh jadi kurang lebih jatuh kapasitasnya sekitar 75 sampai 100 liter nah akuarium segitu aku idealnya cuman buat grooming satu ekor ikan mas koki supaya berhasil jadi ini pakemnya dikembalikan lagi ke kalian yang mau coba lakukan grooming ini ya ini diikutin apa enggak nih pakemnya Oke sekarang kita masuk ke nomor lima yaitu tentu saja makanannya untuk bahas makanan saya mulai dari yang paling awal sama aja ya yaitu mulai dari burayaknya nih atau babynya ya mungkin kan ada juga penonton yang kepingin breeding ikan koki ya jadi bisa bermanfaat juga infonya kalau yang penghubi yang enggak mau memulai dari burayak atau baby ya boleh diskip aja bagian ini nah mengenai makanan tidak bisa dipungkiri bahwa makanan ini termasuk faktor utama ya dalam pembesaran ikan koki intinya tentu saja makanan yang bernutrisi tinggi akan lebih cepat mencapai pertumbuhan yang lebih besar jadi jangan sediakan pakan pelet pelet ecek-ecek gitu yang mereknya enggak jelas 10.000 dapat banyak nih bisa lama abisnya ini mah pakannya isinya kebanyakan cuma tepung gitu nutrisinya dikit nah sebelum kita sampai di pakan pelet ini ya karena kita mulai dari baby atau burayak sebaiknya mulai disiapkan kutu air atau daknia bisa juga artemia kalau di barat sana disebutnya bbs baby brine shrimp kalau bisa yang makan hidup kalau susah dapatnya ya bisa pakai yang makan beku juga nah kembali menjawab pertanyaan Anissa mengenai genetika nih ini memang sebaiknya waktu breeding ya sudah mendapatkan kualitas pasangan dengan indukan yang bagus ya tapi walaupun belum punya indukan yang bagus cuma yang ada di rumah sekarang gitu nanti burayaknya saat sudah menetas telurnya itu harus disortir jadi stepnya kurang lebih begini akan dari telur itu sekitar tiga atau empat hari biasanya udah mulai menetas ya jadi habis menetas menetas itu biasanya dua hari pertama kita enggak kasih makan si baby masih punya makanan yang menempel di badannya jadi dia akan makan itu dulu kalau kita kasih makan malah bakalan mati nanti karena udah pasti enggak dimakan lalu jadi busuk lalu jadi amonia yang membunuh mereka gitu jadi biarin aja dua hari tapi habis menetas enggak usah dikasih makan Nah setelah dua hari ini mereka mulai cari makanan nah kita harus kasih Daphnia atau kutu air bisa juga artemia tadi nah ini bener-bener makanan bernutrisi tinggi ini buat mereka jangan dikasih infusoria infusoria ini ya juga bisa jadi makanan mereka tapi nutrisinya jauh kalah tinggi sama kutu air dan artemia tadi jadi sejak awal kita sudah supply mereka dengan pakan yang bermutu tinggi nah masuk usia seminggu biasanya sudah bisa disortir nih ukurannya biasanya mulai ada yang beda nih ada yang gede sendirian ada yang kecil juga jadi dipisah dalam tiga grup yang kecil dikumpulin dengan yang kecil-kecil yang besar dikumpulin dengan yang besar-besar sisanya ya ukuran rata-rata atau normal gitu nah yang bongsor atau yang besar-besar ini ini punya gen bagus buat di boosting untuk di grooming jumbo tadi yang kecil-kecil bantet ini boleh dilelang deh sementara yang ukuran rata-rata atau normal ya boleh ikut dicoba juga tapi tentu saja hasilnya nanti tidak sebagus yang besar-besar tadi nah kira-kira faktor genetika ini bisa kita siasati dengan cara seperti ini ya Nabi saya jadi sejak awal kita sudah punya yang punya gen yang bagus gitu ya Nah untuk porsi makanan yang masih normal aja karena masih baby sehari dua kali aja pagi dan sore sampai baby mulai berusia tiga minggu jadi selama ini mereka makannya kutu air dan artemia aja ya Nah di atas tiga minggu ini masa peralihan makanan nih sebenarnya jadi mereka mulai kita kenalkan dengan makanan yang lebih tinggi di proteinnya yaitu cacing sutra tapi pakan utama artemia atau kutu airnya tetap ada ya tetap dikasih jangan kita kasih cacing sutranya gitu biar mereka kalau iseng nanti mulai coba cip-cip makan gitu kasih di piring aja langsung nanti biar bisa dilihat habisnya kalau mulai habis artinya mereka lama-lama udah bisa makan cacing sutra ini baru dah kita ganti makanannya ke cacing sutra betul lah ini kita masih pemberian makan normal ya belum di boosting jadi ikan akan kita beri makan cacing sutra sampai usia sekitar dua setengah sampai tiga bulan deh itu biasanya ukuran sekitar 7 cm deh 7 cm nah kira-kira ada tiga setengah sampai empat bulan ini waktunya yang cukup tepat nih untuk memulai boosting tapi harus ingat ya boosting makanan ini ada konsekuensinya ini yang tidak diinginkan oleh risk farm tadi jadi kita harus cari jalan amannya supaya bisa boosting tapi enggak menyebabkan gangguan kesehatan pada ikannya oke makanannya kita udah tahu harus yang bermutu tinggi karena yang dicari itu yang high protein contohnya ya ikan-ikan predator itu di video saya tentang pemeliharaan air untuk predator tank disitu kan saya singgung bahwa ikan cepat besar karena makanannya high pro semua yang namanya predator makannya daging lulu otomatis cepat besarlah tapi high pro pada ikan koki ini berbeda ya jadi jangan disamakan dengan ikan predator ikan predator tuh dikasih makan daging ayam misalnya tiap hari bisa cepat besar Iya tapi kalau ikan koki dikasih makan daging ayam tiap hari justru bisa masalah soalnya organ pencernaannya enggak sekuat ikan predator juga bentuk tubuh fisiknya enggak seluruh streamline ikan predator jadi nanti malah bakal kesulitan dia mencernanya jadi kalau mau kasih daging ya mesti diolah dulu atau baiknya di kombinasi ya kalau di Thailand itu setiap hari nih tiap pagi itu dibuatin telur tim tuh istilahnya steamx ini kalau bahasa Indonesia apa ya saya juga ragu kalau saya sebutnya sih telur tim telur dikukus atau di tim kata tim itu sendiri sebenarnya berasal dari steam gitu jadi bener yang tadi ya steamx atau telur tim gitu yang paling bener sih kita bikin makanannya sendiri namanya prepashi ini mirip mirip gel food ya cuma prepashi ini lebih mudah hancur prepashi atau repasai lah gitu atau gel food ini intinya makanya makanannya kita buat sendiri jadi kita bisa masukin nutrisi-nutrisi tinggi di sini potongan daging udang atau di blender ya daging udangnya kacang polong sebagai fiber atau serat buat bantu memudahkan pencernaannya jadi antisipasi tembelit nih blader sama dropsy ya bisa tambahin pelet-pelet ada premium juga yang memang khusus growth gitu atau untuk pertumbuhan jumbo seperti sakit hikari atau pelet ikan predator mizuho juga bisa dan lain-lain yang kita lumat dulu gitu tambahin biji atau sayuran buah-buahan juga bisa vitamin dan jangan lupa probiotik ya ini yang paling penting jadi sih ikan akan aman dalam masalah pencernaan tadi kalau isi dari adonan makanan buatan siap tersemasi masing-masing ya akan bisa improvisasi sendiri maunya pakai apa gitu yang penting berisi tinggi dan membantu dalam pencernaan si ikan atau kalau enggak mau repot ada yang udah jadi sih ini aman banget kalau dikasih makan sesering apapun buat si ikan karena bentuknya repashi ini atau gel full-food ini sudah sangat lembut jadi ya kalau beli jadi termatis harganya mahal ya memang enggak ada yang budget murah sih kalau kita bicara grooming jumbo ya jadi sudah harus persiapan sejak awal kalau langsung kasih pelet gimana ya boleh juga kan udah banyak juga pelet-pelet khusus growth untuk keperluan ini ya cuma masih diingat ya pelet-pelet high pro seperti ini biasanya kan berada keras jadi bahaya buat ikan kan rencananya kita mau kasih dia makan sesering mungkin jadi kalau makannya makanan yang enggak aman bahaya kalau makanannya aman biar sering banget kita kasih makannya tetap aman buat ikan jadi kalau mau kasih jenis pelet yang kita tahu udah pasti berisiko karena keras itu saran saya sebaiknya dilembutkan dulu dengan probiotik set up probiotik bukan probiotik jadi cara ini bagus sekali dibandingkan cuma dilembutkan dengan menggunakan air kalau pakai probiotik kan saat pelet keras menjadi lembut ya otomatis probiotiknya sudah menyerap ya masuk ke dalam pelet jadi pasti ikut masuk juga nanti probiotiknya ke saluran pencernaan dan jangan lupa pelet yang dipakai selalu pelet yang jenis tenggelam ya atau sinking jangan yang terapung atau floating ini bahaya buat jenis ikan koki nanti waktu makan ada udara yang ikut masuk dan terperangkap ke dalam saluran makanan dan kalau peletnya keras atau kualitasnya jelek bisa melengket di dalam saluran pencernaan lalu udaranya terperangkap disitu dan mengakibatkan ikan limbung atau swim bladder Oke lalu kita masuk ke poin enam yaitu tentang frekuensi pemberian makan nah ini sebenarnya tergantung kecanggihan sistem yang dibangun sih dengan dan dengan jenis makanan ya tadi ya kalau sistemnya bagus lalu jenis makanannya repasi atau jelfood tadi ya bisa kasih makan 8-10 kali dalam sehari tapi kalau sistemnya menengah kasihnya sehari lima kali aja itu tiap tiga jam mulai jam 6 9 12 3 jam sore itu cukup kalau sistemnya enggak meyakinkan gitu boleh kasih sering tapi dikit-dikit aja dan kasih bottom feeder ikan yang buat pemakan bawahnya buat bantu kekurangan dari sisi sistemnya ini gitu sistemnya ini apa sih gitu sistem yang saya maksud adalah sistem perawatan airnya seperti water change minis gitu lalu sistem filtrasinya dan sistem flow arusnya ya ini semua berhubungan langsung dengan pemberian makan tadi itu soalnya jadi jangan nafsu mau cepat gedein ikan tapi water change-nya males gitu atau keberatan dengan biaya pemakaian airnya gitu atau juga filtrasinya seadanya saja sementara kasih makannya banyak dan sering gitu ya gimana bakteri pengurannya mampu mengimbangi hal-hal seperti ini yang kita enggak mau dan yang ditekankan oleh riskfarm sejak awal jangan sampai semangat grooming di jumbo justru membahayakan seikat Oke kita masuk ke poin selanjutnya yaitu poin 7 ini aja saya uruskan setelah poin 6 ya yaitu frekuensi pemberian makan tadi karena sangat berhubungan yuk kita langsung aja ya masuk ya poin ketujuh yaitu perawatan airnya kalau airnya saya anggap sudah pada mengerti semua lah ya tidak boleh menggunakan air pump secara langsung minimal airnya air mendapan ya mau dibilang air air pumpnya sebagus apapun pokoknya jangan pernah langsung dari air pump ke akuarium atau ke kolam itu suatu saat akan terjadi bencana deh bila pumpnya lagi banyak menggunakan kaporin gitu nggak worth it air boleh air apa aja air pump yang udah diendapkan dan di deklorinasi dulu atau air sumur juga boleh nggak perlu air mineral isi ulang yang penting kualitas airnya bagus aja gitu nah yang terpenting dalam perawatan airnya adalah water change nya atau pergantian airnya biasanya ada tiga metode saya urutkan dari yang paling bagus ke yang kurang bagus ya menurut saya ya metode water change pertama yang paling bagus adalah WC nya 10% tiap pagi dan sore hari akan lebih bagus lagi kalau pas WC bisa buat desain infrastruktur pipa fikasinya dengan valve buang di bagian bawah jadi waktu keluarin 10% air yang keluar yang di bagian bawah agar kotoran dan sisa pakan keluar semua kalau sistemnya begini frekuensi pemberian makannya boleh yang 8-10 kali tadi itu kemudian metode WC yang kedua ini biasanya dilakukan sekitar tiga hari dengan WC 30% kalau ini sih sebenarnya sudah mengizinkan terbentuknya amonia dan kotoran lainnya yang mencemari parameter air jadi kalau metodenya tidak begini frekuensi pemberian makannya sehari maksimum 5 kali aja ya yang yang tiap 3 jam itu dan terakhir metode WC yang ketiga itu seminggu sekali melakukan big water change sebesar 80-100% ya ini ya otomatis harus dilakukan sebanyak itulah air seminggu nggak diganti-ganti sementara kasih makannya banyak-banyak dan sering plus banyak kotoran di dasar saat selama itu ya kalau metode begini cuma boleh kasih makan agak sering misalnya tiga atau empat kali sehari tapi sedikit-sedikit jangan banyak-banyak perawatan air ini juga harus dibantu dengan pemberian probiotik ya biar ada yang bantu menguraikan kotoran-kotoran di akuarium atau kolam agar enggak keburu jadi bom amonia gitu lalu masuk poin ke-8 yaitu filtrasinya media mekanis pastinya cepat kotor dengan metode pemberian makan seperti ini jadi wajib dibersihkan seminggu sekali lalu kalau media bio sebaiknya pakai yang premium deh saat ini ikan ada yang namanya mayen rugby ini cukup efektif nih buat hal-hal ekstrim kayak gini Nah kalau yang filtrasinya masih belum mapan jangan pilih frekuensi pemberian makan yang nomor satu ya bionya nggak mampu handle nanti soalnya gitu dan yang terakhir yaitu poin 9 adalah mengenai arus jadi arus adalah hal yang wajib disini loh dengan adanya arus tuh ikan akan senantiasa bergerak ya selain sangat sehat buat si ikan metabolismenya juga lebih lancar pembuangan lancar otomatis cepat lapar lagi ikannya nafsu makannya cukup tinggi biasanya banyak orang pakai mushroom ya ini hubungannya dengan arus tadi yang penting jangan ekstrim arusnya secukupnya aja dan pada saat malam hari arusnya dikecilin biar ikannya bisa istirahat dengan tenang nah sebenarnya ada lagi sih satu mengenai suhu temperatur gitu ya memang idealnya suhu yang hangat itu mempercepat metabolisme juga tapi kalau buat ikan koki enggak begitu sih tetap kalaupun tidak pakai hitter dia tetap bisa digrooming jumbo tanpa suhu yang hangat itu gitu nah dari sembilan poin itu tadi udah bikin garu-garu kepala kan udah kepayang repot harian dan biaya hariannya gas belum lagi ada tips-tips tambahan nih yang cukup penting juga yang pertama eh coba berikan makan selingan bawang putih ya yang dipotong kecil-kecil atau ditumbuk seminggu sekali aja ini untuk memelihara antibody alaminya si ikan gitu terus yang kedua boleh kasih pakan eh blot kekuam beku ini buat selingan jadi berkuam beku ini proteinnya tinggi lemaknya juga tinggi jadi bagus juga buat pembesaran ikan kita dan yang terakhir selalu perhatikan tinggal aku sih kan apabila ada yang menyimpang mulai sakit atau miring misalnya itu segera pisahkan agar jangan menjadi sindrom dalam satu tank bahaya ya gimana masih tertarik grooming ikan biar jumbo udah kebayang mahal dan repotnya ya silahkan Anissa pikirin bisa nggak ikutin kewajiban-kewajiban tadi yang mahal dan repotin kalau masih mau ya monggo dan respam sudah terjawab ya untuk cara-cara aman dalam grooming jumbo ini yang pasti repasi repasai yang paling aman cuma ya mahal dan repot bikinnya intinya memang dua itulah mahal dan repot Oke saya rasa sudah cukup ya pembahasan mengenai grooming jumbo ikan maskoki ini muka-muka cukup berguna untuk menambah wawasan kita mengenai dunia akwaris di hobi kita ini ya pertama buat Anissa dan flipam semoga cukup menjawab atas request yang sudah ditanyakan ya saya sudah hai dulu pertemuan kita akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dan terima kasih sudah sudah menonton salam aku akhir-akhir hai 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 hai